Ucapan zikir, baik itu la ilaha illallah atau yang lainnya Timbul di lisan kita itu akibat dari batin yang musyahadah kepada Allah atau tafakkur Kadang-kadang musyahadah batin itu tidak dirasakan kepada kita Tetapi langsung timbul zikirnya Kadang-kadang ada pula orang yang diberi Allah rasa musyahadah batin Sehingga zikirnya pun timbul di lisannya Berkata Imam Ahmad Tidak adalah nampak suatu zikir Melainkan dari batin yang musyahadah dan tafakkur Tidaklah nampak suatu zikir apapun dia Pada zahir seperti pada lisan Melainkan dari sebab musyahadahnya batin seseorang Atau tafakurnya seseorang Para muhibbin rahimakumullah Ucapan zikir, baik itu la ilaha illallah atau yang lainnya Timbul di lisan kita itu akibat dari batin yang musyahadah kepada Allah Atau tafakkur Kadang-kadang musyahadah batin itu tidak dirasakan kepada kita Tetapi langsung timbul zikirnya Nah kadang-kadang ada pula orang yang diberi Allah rasa musyahadah batin Sehingga zikirnya pun timbul di lisannya Batin yang bersih itu adalah tempatnya musyahadah Apabila batin itu bersih Tafakkur Dia musyahadah Maka orang itu akan merasa Merasakannya Lalu timbul dari mulutnya itu zikir Nah sedangkan batin yang kotor Batin yang tebal dengan duniawi Pada hakikatnya batin itu pun selalu musyahadah kepada Allah Namun tidak terasa Akibat tebalnya itu lapisan Lapisan duniawi pada batin kita Padahal yang namanya roh itu selalu musyahadah kepada Allah Ruh ini tidak kenal sesuatu kecuali Allah Ruh kita ini selalu musyahadah kepada Allah Tapi kadang-kadang kita karena banyaknya penghalang Lalu kita tidak merasakan musyahadahnya roh itu Nah walaupun demikian Kadang-kadang muncul juga zikir pada zahir kita Jadi andai kata mulut kita ini berzikir Walaupun hati kita tidak merasakan apa-apa Padahal pada hakikatnya Si hati itu musyahadah kepada Allah Cuma hanya kita yang tidak dirasakan musyahadahnya itu Kadang-kadang kita mengucap Ya Allah Dalam hati kita kadang merasakan apa-apa Cuma keluar di mulut La ilaha illallah Kadang-kadang hati kita kadang merasakan apa-apa Tapi di mulut kita keluar subhanallah Nah itu akibat dari batin yang musyahadah kepada Allah Keluarlah di mulut sebuah zikir Para muhibbin rahimakumullah Jadi Tidaklah nampak suatu zikir Zikir apapun dia Pada zahir Pada lisan seseorang misalnya Melainkan itu dari sebab Musyahadahnya batin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kaman syahidabatinuhu Watafakkara fi ajaibi khalqillah Seperti orang yang musyahadah batinnya Tafakkur batinnya Tentang keajaiban makhluk Allah Nah hati kita ini Sedang musyahadah Sedang tafakkur Tentang keajaiban makhluk Allah Makhluk Allah ini seluruhnya Ajib Menakjubkan Baik itu hewan Baik itu tumbuh-tumbuhan Baik itu batu-batuan Apalagi manusia Langit, bulan, bintang, mata Semua makhluk Allah itu ajib Mempunyai keajaiban-keajaiban Kalau kita Tafakkur dengan benar-benar Tafakkur Akan timbul Keajaiban-keajaiban Daripada makhluk Allah itu Misalnya kita tafakkur Tentang seikur nyamuk Yang kita anggap Tidak berarti apa-apa Padahal seikur nyamuk itu Kalau kita tafakkur Sebenarnya nampak disitu keajaiban Daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi apabila batin kita itu Musyahadah Batin kita itu tafakkur Tentang keajaiban Makhluk Allah Pazahara zikru Maka zikir Yang muncul adalah Subhanallah Subhanallah Kita melihat Keindahan Keajaiban laut Misalnya Keajaiban gunung Misalnya Kita lihat Keajaiban Keajaiban ciptaan Allah Maka yang muncul Dari mulut kita adalah Ungkapan zikir Yang namanya Subhanallah Jadi Subhanallah Itu terucap Di mulut kita Akibat Daripada batin Yang musyahadah Yang menyaksikan Tentang Keajaiban Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala Apapun yang menakjubkan Baik hewan Apapun tadi Yang menakjubkan Sebagai makhluk Allah Maka ucapan yang keluar Di mulut Itu Subhanallah Kadang-kadang Musyahadah batin ini Kita kadang Dirasakan Oleh Allah Timbul hanya Ucapan Subhanallah Subhanallah Padahal itu Sebenarnya Batin kita Sedang Musyahadah Kepada Keajaiban Ciptaan Cuma kita Tidak dirasakan Musyahadahnya Hanya kita Timbul Ucapan Subhanallah Andai kita Hati kita Selalu bersih Kita akan Selalu Merasa Merasa Tentang Musyahadah kita Tentang Tafakkur kita Sehingga keluar Ucapan Seperti Subhanallah Jangan lupa Tonton Subscribe Like And Share Subhanallah Avec Une 굿 Sampai Subhanallah Subhanallah Souha